Intro Inspirasi kali ini saya ambil dari bukunya Nancy dan Maria Nona yang berjudul hubungan nilai-nilai pernikahan dan pemaafan dalam keharmonisan keluarga Nah di dalam bukunya maka Nancy dan Maria melaporkan ya bahwa ada hubungan yang sangat erat atau kebahagiaan pernikahan itu sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang di dalam memaafkan terlepas dari kondisi atau keadaan pernikahannya Nancy mengatakan bahwa orang yang tidak bisa mengampuni maka dia akan terbelenggu oleh kemarahannya kemarahan emosi negatif ini akan seperti mengikat jiwanya dan menghasilkan perilaku-perilaku yang tidak positif perilaku negatif pula seperti misalnya sensitif, mudah marah, mudah kesinggung lalu tidak bisa percaya, menjadi curiga dan cemburuan itu semuanya akan menghancurkan relasi di dalam pernikahan karena itu solusinya bukan membuat pasangan tidak berbuat salah lagi pasangan memperbaiki kesalahannya dan menuju kesempurnaan ya memang pasangan harus memperbaiki kesalahan tapi tidak ada jaminan bahwa di dalam pernikahan pasangan itu tidak pernah salah gitu ya pasti akan ada salah, pasti akan ada kekurangan, pasti ada kelemahan maka yang disediakan adalah pengampunan kemampuan untuk memaafkan ini yang perlu dikembangkan menjadi satu kepribadian yang akan menopang kebahagiaan pernikahan yang kami sarankan adalah meningkatkan kemampuan untuk berani minta maaf dan sanggup memaafkan nah minta maaf ini kenapa diberi kata berani karena banyak orang itu berani mengampuni tapi tidak berani minta maaf karena memang minta maaf ini sebenarnya butuh keberanian kenapa? karena sering kalau minta maaf kan malah dianggap yang salah jadi akhirnya ya sudah lah tidak usah minta maaf yang penting berubah gitu nah atau tunggu dia minta maaf nanti baru kita ya juga saya minta maaf juga makanya kalau saling menunggu minta maaf akhirnya tidak ada yang minta maaf lalu dendamnya tak berkesudahan berlarut-larut menjadi kecewa kepahitan karena itu beranikan diri untuk minta maaf minta maaf berarti rendah hati minta maaf berarti orang yang mau jujur mengakui kekurangannya minta maaf adalah orang yang memelopori atau menginisiasi sebuah pemulihan hubungan dan membangun kebahagiaan dalam pernikahan minta maaf adalah sikap yang mulia dan bukan berarti orang yang rendah atau yang salah nah paradigma soal minta maaf dilatih dengan keberanian ini maka akhirnya kita akan jadi kebiasaan untuk berani minta maaf kenapa? karena ketika kita berani minta maaf maka ternyata itu menular sehingga pasangan kita juga akhirnya akan berkata misalnya maafkan saya juga nah pemulihan terjadi dan kebahagiaan dibangun di dalam pernikahan tips berikutnya adalah kesanggupan untuk mengampuni karena ada orang yang betul-betul gak sanggup terlalu menyakitkan pak dia mengkianatinya itu terlalu dalam maksudnya dia berkianat dengan teman saya sendiri maksudnya dia selingkuh dengan sahabat saya sendiri maksudnya dia itu meninggalkan perusahaan saya dan gabung dengan perusahaan saingan yang langsung head to head waduh terlalu banyak cerita dan alasan yang memang akan membuat kita bisa memahami bahwa mengampuni tidak mudah dan saya juga tidak mengatakan mengampuni itu mudah tapi saya mau katakan mengampuni itu harus dan tingkatkan kemampuan kesanggupan untuk mengampuni karena itulah cara hidup bahagia di tengah dunia yang jahat ini mungkin kita gak bisa merubah dunia yang isinya banyak orang jahat tapi kita bisa merubah hidup kita menjadi sanggup menghadapi orang-orang jahat di dunia ini dan salah satu caranya adalah meningkatkan kemampuan untuk mengampuni meningkatkan kemampuan untuk mengampuni dengan merasakan pengampunan Tuhan karena orang yang menikmati pengampunan Tuhan akan dimampukan untuk mengampuni orang lain mengampuni pasangan dan membangun hidup yang bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati